Intro Suku dan namu padu, suku sedama di sana Suku selesai semangin sama kanan Suku namu sayang daya namu daya Selamat jalan Sudah bedah makan belum ya? Belum ya? Sama dong Baik karena belum makan Maka pada kali ini saya akan bisa rasu makanan Soal makanan Supaya kita yang bermakan juga Baik secara sekalian Bahwa Hidupan manusia Keberlangsungan hidupan manusia Yaitu ditunjukkan namanya adalah Oleh nutrisi Nutrisi itu makanan Dalam konteks damal Makanan itu ada 4 macam makanan Jadi kalau tinggal di kedokteran Orang sehat itu karena makanan Tapi makanan yang dimaksud barangkali adalah makanan yang pertama akan saya sampaikan Makanan ini berkaitan dengan bagaimana keberlangsungan kehidupan manusia Bukan penyakit Makanan yang pertama makanan materi Makanan fisik yang dimakan oleh Indra Terima kasih Terima kasih di sini adalah makanan yang bertahan, makanan fisik, ini untuk kelangsungan jasmani, jadi kalau jasmani saudara ingin bertahan, berlangsung lama, ya jangan sumpah makan, jangan ada alasan, aduh repot ini, banyak kejalan ini, saya ada lembur ini, gak makan, pasti loyo, loyo, kenapa? karena fisik ini butuh kalori, karena setakat kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, butuh itu yang kurik makanan, jadi itu makanan fisik, lalu yang menjadi pertanyaan, ya ngapain Pak Degu cerita makanan fisik, makannya biasa saya makan, setiap hari saya suka makan, Pak Degu cerita, pola makan itu penting, tapi pola makan itu penting, bagaimana kita mengatur makanan, dan bagaimana kita memilih makanan, kemudian bagaimana cara kita makan, itu yang penting, makanan bergisi, tapi cara kita makan tidak bergisi, dibutuh oleh pikiran-pikirannya, bagaimana cara mereka keinginan, kita menjadi manusia yang konsumtif, tidak beda dengan mobil yang jalan untuk bensin, diisi bensin terus sebanyak-banyaknya, lebih kencang warinya, sama kita makan seponin banyak, 10 meternya, makannya terus-terus-terus-terus, akhirnya pampil konsumtif, kita tidak sadar, tidak maju dalam makanan yang kita konsumsikan, dan cara kita makan itu sendiri. Saat sekarang ini saya, ilmu atau telah memberikan banyak cara kita mengkonsumsikan makanan dan memilih makanan yang sehat, sesehat apapun makanan yang kita konsumsikan juga sangat tergantung kondisi bagaimana tubuh kita, sanggupan tubuh kita untuk makan makanan-makanan yang tersaji di semua restoran, oleh dari yang makanan sendiri keliling sendiri cari orang yang memakan, Nah, rata-rata kan, kita yang cari makan atau makanan cari kita ya? Gimana? Kita cari makan atau makanan cari kita? Kadang dua-duanya, Saya baru ngumpul makanan datang kok, ada tau? Kenapa? Siap makanan catering? Jadi makanan yang datang ke kita, sekarang kita cari makan, itu pola-pola hidup kita. Makanan yang pertama, adalah makanan yang mana jasmani dibutuhkan. Telpian, kalori yang dibutuhkan tubuh kita, ketika jasmani tidak bisa mengelola dengan baik, dan fungsi-fungsi, tubuh tidak bisa dengan baik, ini dilantarkan masalah buat tubuh kita. Tapi bagaimana? Kita makan agar kita bisa makan tidak yang semata, sens dari lidahnya saja yang apa merasakan, tetapi benar-benar berfungsi untuk kelas-kelas untuk pusuh jasmani. Di dalam acara Buda, ada latihan untuk bagaimana permohonan makanan. kalau saudara Tama secara rapus dengan makanan-makanan yang paling disubai, begitu di depan karena orang kita marah. Begitu dihapiskan kita, pulut kita moncok ke depan. Nah ini ada cara untuk merenungkan makanan itu. Kemudian disebut dalam tisu dimana dijelaskan, ada perenungan makanan yang mencicipkan. mencicipkan makanan yang mencicipkan, agar kita tidak diberdaya oleh lidah kita. Maka makanan itu perlu direnungkan. Bagaimana cara merenungkannya? Anda boleh mengambil makanan yang paling Anda suka. Anda punya lima kali ditumpahkan lagi, lalu dikirim, sebelah kiri. Sepuluh kali ditumpahkan lagi, lalu sebelah kiri. Lima belas kali, dua puluh kali, sampai tiga puluh berawat lagi. Tiga puluh berawat, tiga puluh berawat. 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 Wah, ditumpahkan lagi. Anda amati itu. Tadi yang mulai yang paling takut, makanannya masih utuh, mulai dikunyah-kunyah sepuluh kali, terus sampai terakhir, hancur, itu tidak amati. Ternyata makanan yang tadi enak, kita rasa di lidah dan bagus, dia boleh makan. Bagaimana cara membuat makanan itu nampak enak. Nampak di mata, nampaknya enak. Padahal mata tidak bisa merasakan. Mau dilihat. Aduh makanannya, dia rasa berbeda ya. Aduh makanannya menarik sekali cara penyaksiannya. Mata lho itu, baru melihat saja enak itu. Hidup lagi merasakan. Nah, cara ini mengapa? Agar kita ketika mau makan makanan itu, kita jadi berdaya oleh makanan yang kita makan. Sehingga jangan hanya hidungnya di Jakarta Selatan, mau makan ke Jakarta Utara. Kena masa tiga jam. Pulang sampai rumah lagi dalam jam. Apa lagi deh? Makan. 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 Kita tidak sangat lekat dengan makanan itu Tapi kita lihat fungsi makanan itu digunakan untuk tubuh kita ketiga Ini yang pertama Sehingga pola makan tidak kita jadi konsumtif Tetapi makan yang namanya dalam gama jatuh Makan secukupnya Jadi tidak ada larangan makan banyak atau sedikit Tapi secukupnya Jadi secukupnya relatif Kenapa relatif? Bagi si A secukupnya mungkin dua kali merenggap bu Tinggi-tinggi kan? Yang lain secukupnya tiga kali merenggap bu Yang lain secukupnya saya dari Sumatera Bati satu buah barisan Secukupnya Cukup untuk saya Tapi bagi yang lain itu kan cukup satu Yang lain cukupnya tiga, empat miring Ini secukupnya Bukan sedikit atau banyak Karena ukuran cukup Masing-masing berbeda juga Kalau kemungkinan di hari kita dari Rio Bisa Bagaimana bagian pojok saya Banyak pabrik karet Sehingga pola ini kerja di karet Tapi mangannya banyak Karena karet loh Mereka terus kan Tapi ukuran secukupnya itu relatif Dalam dapah Hanya tutup secukupnya Bukan sedikit Atau banyak Tapi secukupnya Cukup relatif Untuk kita masing-masing Bukan ada cukup Satu Kecangan Mungkin cukup Mbak Bati Jaib Saya kan diet Makannya segini loh Bati Tapi segini berapa kali Saya sudah hukur Makannya Ini setapa tangan saya ini Tapi sepuluh kali Saya juga Bati Tapi kan banyak juga Bukan ukuran Banyak sedikitnya Tapi ukuran Pengertian secukupnya Di sini adalah Untuk latihan Bagaimana Muncul pengendalian Dalam diri seorang Jadi kalau Misalnya Punya asam Raja Kalau orang Nusantara Bila Mengimpi hari Makan batu-batuan Kalau orang sana Batu-batuan itu Biji-biji yang itu Kacang Bicu Biji-biji yang itu Batu-batuan Kenapa? Kita tahu Bahwa gas madu Saya Tidak sanggup Mengkonsumsikan Banyak Genis-genis Makanan Seperti itu Maka orang Bukan Bidang Tiba sendiri Oh Kalau Tiba-tiba Sakit kok Kadang-kadang Baga sedikit Wajar Saya Tiba-tiba Bajar Terus Bikitu Banyak Ini pentingnya makan seluruhnya dan pemerintah bagaimana makanan itu bermanfaat untuk kelangsungan jasmani ini pada gilirannya ketika jasmani sehat dan kuat akan dapat mengkonsumsikan makanan-makanan yang lain yang kedua pada sehat kuat, maka bisa makan yaitu makanan kontak hidra dua pagi kenapa makanan kontak hidra politik kasih maaf kan kalau enggak, bete deh hari minggu bete ini Pak Renggir itu mana poin apa atau wanita terburuk sering jalan-jalan memberikan makanan kesan-kesan hidra mau beli apa namanya taus kaki itu bisa-bisa melangkrak itu dari pocos ke pocos melantai lengkap itu tidak saja hanya untuk apa namanya menganmati kebutuhan beli taus kakinya tetapi sambil memberikan makanan indera mata ini melihat oh ini tak tulis maju ini ketika filan lagi deh oh ini padahal bagus lagi oh ini open masaya juga ya praktis ya misalkan ini daripada saya jajah pola makan indera mata seperti ini ini cukup bermasalah buat kita mengapa? karena kesan-kesan yang masuk melalui gram- gram- gram dari mata yang kita lihat oh gak ada kerjalan jalan-jalan ada di pinggir jalan apa itu? pintu pis dewan kenapa? bukan soal apa namanya duduk nontonin kerjalan tapi melihat memberikan makanan pesan-pesan indera kita di pinggiran jalan luar masuk mahasiswa lewat memberikan kesan-kesan makanan indera mata kita melihat orang lewat oh ini bajunya ini jadi jalan-jalan melihat orang itu dipandik jadi apa yang kita makan melalui indera mata ini kesan-kesan melalui mata ini membutuhkan juga pengendalian mengapa? karena saja kita lihat melalui mata ini bisa meributkan image gambaran gambaran ini kadang ingin kita peroleh kalau terlalu banyak gambar yang dalam pikiran ini berarti kita banyak keinginan dengan dengan banyak yang keinginan ini berdampak satu kalau tercapai mulutnya senyum begini kalau tidak tercapai senyumnya terbalik begini kalau dua-duanya bisa hanya buka mulut akhirnya berdampak kepada pola berpikir kita menjadi konsumtif karena kita terlalu banyak memberikan makanan kesan dari apa yang dilihat yang namanya mata manusia itu bisa melihat kalau ada cahaya coba kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat semua pasti kelihatan gelap hitam semua disini jadi orang dari timur sana semua hitam semua kalau terlalu terang terlalu terang jadi kelihatan semua maka penertian melihat dalam kontek ini tidak saja melihat dengan kondisi cahaya atau warna warminya yang membuat keinginan kita semakin terus terhubung tapi bagaimana pesan indera ini pun makanan melalui mata ini membuat proses insight proses kepahaman maka yang dilihat itu semuanya jangan padah bunuh maka yang dilihat yang baik-baik saja jalan-jalan ke mall yang cantik-cantik begitu yang tidak cantik yang tidak bagus jadi begini kurang oke dampaknya apa terjadi penolakan kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita terjadi interes dan lekatan pada prinsipnya adalah makanan kesan indera hanya dengan telinga ini ada dua konsekuensi yaitu lekat atau menolak pada saat yang sama tidak bisa muncul dua-duanya ini dalam kondisi batin gak mungkin kalau menolak ada salah satu muncul kemunculannya ini kalau sesuai orang tidak sesuai menolak begitulah karakter daripada kondisi batin itu mengangkat dalam batin kita antara penolakan dan penolakan apa yang perlu kita pelajari dan apa yang bisa kita belajar kali ini adalah bagaimana kita mengetahui objek itu dengan baik mata melihat saya tahu yang sendirian seperti itu saya santik aduh santik terus muncul image berandai-andai andai-andai 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 begitu bukan amelir rumput ya sebaliknya sama dengan ketika kita melihat suatu benda barat apapun yang bagus muncul dalam bagian ikan berandai-andai ingin 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 begitu tidak oke pasti menolak menolak ini mempengaruhi kualitas bagaimana proses disayatnya kalau tidak akan mumpuk semakin banyak keinginan 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 semakin banyak keinginan juga semakin banyak beritaan karena tidak semua keinginan pada saat yang sama pun bisa terpenuhi ini bedanya kita bisa darma merti darma dan tidak disitu kenapa apa yang kita lihat berupa makanan ini bisa kita olah menjadi sesuatu yang membuat kondisi batin kita maju maju ini yang baru dari mata bisa turun ke hati batin belum bentuk apa dulu yang terlihat apa dulu yang terlihat tidak semuanya ada yang tanpa dari mata bisa turun ke hati dari apa batin ini biasa dari biasa biasa ditolak asiat 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 ditolak lama-lama biasa kasihan juga dateng saya marah kasihan juga dimarahi kalau saya dimarahi kasihan kasihan ada ini dari kesan mata bagaimana proses penyadaran rata makanan ini dalam konteks latihan untuk melatih latin maka Buddha mengajarkan caranya bagaimana kita mengkonsumsikan makanan ini kemudian bagaimana cara proses pemahaman dan penyadaran terhadap konsumsi makanan ini caranya dalam mahas santif patanas uta dalam santif patanas uta dijelaskan cocok misalnya ada yang harus misalnya ini ada yang harus misalnya ini kenapa saya tajak ini dari mata caranya perhatikan ini adalah benda mata saya ini fisik ketika saya melihat benda ini ini kesadaran melihat jadi melihat seseorang bisa melihat itu ada harus landasannya landasan penglihatan mungkin bahasa doterannya landasan penglihatan mungkin sarap-sarap mata jadi ada mata kalau landasannya tidak normal itu tidak terlihat ada gangguan tidak kelihatan maka kemudian ditambah kacah mata bukan untuk ayah ya tapi ini berfungsi kenapa landasannya tidak sesempurna pada semula akan muncul ini proses menyadarannya maka akhirnya akan melihat melihat itu prosesnya mata saya fisik benda ini fisik menyadari penglihatan ini proses penglihatan ini sebut dengan batin maka dalam latihan menyadari mana fisik mana batin benda fisik mata saya fisik saya melihat itu batin berfungsi begitu dilatih dalam latihan khususnya meditasi tentang santipatangan ini khusus untuk menggunakan indera penglihatan itu proses pikir maka kesadaran melihat jadi hal ini diajarkan oleh Buddha tidak hanya sekedar diajarkan tetapi diajarkan pula bagaimana proses melatih kesadaran penglihatan ini demikian pula makanan kesat kesat perasa lindah ketika kita menyadari bahwa lindah ini fisik air ini adalah fisik kemudian minum maka kesadaran merasakan pula air begitu maka proses makan itu ini fisik dimakan makan punyak 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 telah punyak telah jadi makan banyak habis banyak akan rasa itu karena proses penyadaran tadi tujuannya apa agar tidak bekal dengan udara pengensat itu udara pengensat untuk mulut itu lah yang ketika kita mengkonsumsi makanan itu kita makan melindra mulut ini kemudian bagaimana kita juga menggunakan mulut ini dengan baik ketika bicara saya sedang bicara saat saya marah dengan mulut mengocek saya marah tahu jangan sampai parah nggak tahu ya ada yang sampai nggak tahu sampai keluar kata-kata mutihara seru dengan keluar semua 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 saja kata mutihara diterima dengan baik ini proses yaitu makanan dari kesan tidak demikian pula dari kesan penciuman kita sama bahu itu fisik hidup hidup ini fisik maka membahu berarti kesadaran membahu jadi terjadi akara batin dan jasmani ini berfungsi proses pengindahan seperti itu hal ini dijelaskan diakto dan proses latihannya dilatih dalam mahasan dikatakan sutradu dilatih gimana batin-latihannya ya ikut latihannya kalau ada latihan dikasih sambil batang atau mindful itu boleh nanti ya kenapa kalau yang mendengar bagus dengan protect tidak rampah tidak rampah itu bahu enak aja mau bunyi-bunyi kan yang hidup itu yang bahu bahu yang paling mahal bahu 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 munculnya mahal lho maksudnya kita hanya mengukur sepatu dengan ukuran materi materi diuangkan 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 ini proses latihan penyadaran kok bahu latihan diuangkan diuangkan seperti itu menyadari ini adalah bagaimana proses latihan proses pengendalian hidung ini sehingga ini cocok misalnya bagi orang yang suka ini kuwani apa-apa semua satu botol apa-gini satu botol apa-apa apa-apa lemandi aja masuk luar yang namanya jasmani ini yang emang kotor karena ya ada tau gak sih jasmani ini kan perut kita ini kan gak berbeda yang di kamar mani sana kan di kloset sana kan gak beda yang di dalam gini hanya di sini tidak ada pembuangan angin pembuangannya otomatis buka tutup coba buka terus yang di sekitar ini sama yang di sana bau semua ya kan karena fungsi dari organ tubuh ini ada yang buka tutup itu dan aman terjamin keamanannya maka itu jadi gak masalah jadi kalau kita renungkan seperti itu itu melalui indera kembau pesan-pesannya kemudian pesan-pesan pendengaran yang namanya kelingnya itu bisa mendengar semua bunyi apapun bunyi akan didengar oleh kriyanita ini untuk makanan maka yang goreng yang baru bingung baru bangin fresh seharian ini menyiapkan studio ini mulai dari musik lalu nanya slow sampai berpaskan ingin memberikan makanan kesan-kesan kepada inderda pendengaran pengetahuan di mobil di mana sebuah musik yang terasa apa kenapa ini dikatakan kesan-kesan kemampuan kemampuan indera kelinga mendengar dan kemampuan kondisi badan menerima apa yang didengar ini adalah kemampuan orang nah ini dibutuhkan pengetahuan pengetahuan dan belajar mendengar dengan baik kemudian sentuhan begitu di luar panas maka butuh masuk ke mobil pasang AC di keluar mal-mal coba jalan-jalan di pasar tradisional itu gak mau kalau di susah tubuh habis kenapa panas maka sualainya gak mau di tradisional sualainya di mal kenapa dingin tapi tidak sekedar hanya memberi makanan pada telinga atau telinga dengarkan musiknya di mal itu mata melihat-lihat indah tapi juga itu yang perasaan jasman ini merasakan hawa dinginnya nyaman sama aja di rumah di kamar juga pakai AC hanya tubuh aja yang berfungsi mata melihat di sekitar itu ya kalau tangan terlata yang baik kalau fungsi anda ya 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 apa ya itu semua jadi semua uang makan uang apa namanya tidur uang apa kalau misalnya kos itu kan semua sedap tidak relaks tidak ada semua di situ jadi mata melihat dan nyaman maka betul kesan-kesan kontak ke nabi berat ini itu berimpun makanan sehingga sampai sejauh mana seseorang menyandari makanan ini sangat bergantung proses kondisi sifat ini dilakukan kalau anda yang sehat coba alehkan tetapi bukan berarti bosan baru sutra yang baru bingung kemudian ke tempat-tempat tersebut tetap bisa hilangkan itu tidak bisa ini hanya bisa mengalihkan sementara mengalihkan sementara nanti kembali ke rumah lagi ya sama saja masalah yang muncul lagi maka memberikan makanan yang kesan indera ini tidak dijamin menyelesaikan pesan yang dihadapi kalau tidak bisa memahami tetapi kalau kita bisa memahami bisa melatih dengan baik selama sehari jalan-jalan itu pulang-pulang mendapatkan banyak insight kalau tidak hanya capek setelah capek tidur dianggap dengan capek kemudian tidur itu masalahnya selesai besok bangun yang muncul lagi masalah adalah masalah harus dibahami karena munculnya masalah itu kondisi batin maka kondisi batin itu juga makanan 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 kondisi batin maka makanan yang ketiga ini adalah makanan kehendak makanan ketinginan dan makanan ini akan banyak menimbulkan kekuatan kekuatan karma karena kehendak atau jertanah itu sendiri bentuk makanan baru muncul kebedak itu sudah menimbulkan kekuatan karma kenapa hal ini diajarkan sudah sedemikian rumit bukan rumit agar proses muncul berlangsung dan menyatnya itu bisa dikendalikan dan dilatih untuk melatih pemanjuan batin kita jadi kalau saudara stress itu sangat tergantung bagaimana makanan kehendak itu tadi makanan fisik makanan kesan kesan gerai itu makanan kehendak anda ini semakin banyak terlalu banyak keinginan 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 dalam kaitannya ajaran dan ajaran pertama oleh Buddha di Taman Rusa Sipat Tanang pada lima orang pertama keinginan ini adalah untuk dilenyapkan bukan penderitaannya yang dilenyapkan bukan sukacitanya yang akan dilenyapkan tetapi keinginan untuk itu kebenda untuk terus berada dalam kondisi itu yang terlalu dilenyapkan maka yang pertama kali Buddha jadikan itu ada masalah ini tidak bisa dilenyapkan orang susah orang stres berkelur kesan dilahirkan usia kok gak bisa dilahirkan bisanya dipahami jadi kalau buka jerawatan gak bisa berkelur kesan dan buka jerawat saya hilangkan jerawat ini tidak akan hilang sebalik peles kepalanya hilang jerawatnya ini jerawat tetap jerawat di buka ini seperti itu penderitaan ya penderitaan seperti itu tidak bisa dilenyapkan karena itu realitas yang natural alami dialami oleh setiap kehidupan tetapi bisanya apa dipahami saya pahami saya jerawatan terus jerawatnya kenapa itu untuk biasa atau jerawat di mana-mana kan sudah populer atau jerawat itu kenapa harus tempel pergi-pergi pakai tutup-tutup segala apa-apa apa-apa yang malu duh jerawatnya saya gak malu kok jerawatnya muncul di buka saya gak malu kok ya kalau gak mau muncul jerawat di buka ya pindah alihkan ke kaki kan tidak bisa karena bagian tubuh yang sangat sensitif dan berkait di buka ini nah ini kok gak hilang-hilang gimana caranya gak usah di hilangkan itu muncul itu kan bagian iyalah anggaplah seperti bintang-bintang di malam hari gitu ambas semakin manis kita siapa tahu orang yang berkesan karena dia jerawat anda terus tidak tertarik bergadakan jerawatnya begitu ilang jerawatnya nanti akan tertarik lagi jadi banyak hal ini bukan dilinyatkan boleh dipahami rambut misalnya putih gak usah hilangkan gak usah ribut bingung setiap minggu harus kebihara 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 sabtum malam dapet di ke salon mecat hitam menderita menderita kan udah keluar biarnya seminggu lagi juga putih lagi ya biarkan aja itu lagi-lagi madenung kan ya inilah namanya rambut dan sadari kalau bisa putih itu lu bukan yang aman jadi kalau putih lu bersungguh karena lama ditunggu udah bisa putih kenapa harus bingung ya perlu bingung ini cara kita bahwa keinginan inilah internet setanah gerendak untuk melakukan maka gerendak ini apa berlaku terus-menerus itu menimbulkan karma karma kita muncul disitu karena dengan gerendak untuk melakukan dan berbuat sesuatu itulah dalam hidangan sebut dengan karma karma nah inilah yang perlu kita lantai agar kondisi badan kita itu tetap minimal itu ada konsistensi kestabilan stabil jadi keinginan itu diukur sarannya kalau anak kos itu gizi gizi itu adalah sama dengan bapaknya dengan sumber makanan dibagi rupiah ada gizi bayangan makanan atau bayangan rupiah dibagi makanan dibalik bayangan rupiah dibagi makanan kalau ini seribu ya dibagi berapa misalnya saya isi tapi kondisi batin untuk mengatur batin kita ini adalah bagaimana muncul kehendak-hendak kos menerus untuk pemahaman untuk pengendalian sehingga keinginan kita tidak semakin banyak jika keban-keban yang ada dalam batin ini itu diatur maka kehendak ini diatur ini makanan yang ketiga kalau ternyata kehendak pun butuh makan iya jadi kalau orang yang kreatif kreatif orang yang diam orang yang kreatif itu memang memberikan makanan kehendak diberikan terus rumah-ruang tapi jangan kemudian kerja kerangkik terlalu kreatif malah ngaco kerjaan itu kerjaan itu kondisi dan seperti itu kemudian kita kerjaan kreatif berubah-rubah setiap saat tambah bingung kemudian yang keempat adalah makanan kesadaran kesadaran ini kenapa perlu makanan kalau kita bicara masalah kesadaran kesadaran dalam konteks kitab suci begitu rumit rumit kalau dilihat banyaknya banyak sekali banyak sekali jadi kesadaran kita ini kualitas kesadaran kita ini inilah makanan inilah yang perlu kita berikan setiap saat ketika kita melihat objek apa yang bisa menjadi makanan kesadaran kita kita menyadari objek itu sebagai objek benda sebagai benda suatu sebagai suatu mengapa begini agar muncul penerimaan penerimaan apa yang kita sadari kita tidak hidup dalam perasaan saja orang yang hidup dalam perasaan akan ada tekanan dari perasaan maka muncul perasaan seti perasaan kecewa perasaan yang lain itu simpatnya perasaan tapi perasaan yang kita merasakani oke coba kalau anda yang jauh dari orang tua perasaan kangen sama orang tua itu sebutan di telepon kok masih kangen ya itu orang tua wajar orang mereka kita ada orang lain yang tidak tahu dari mana asalnya pun itu kangen itu energi perasaan itu perbiasa waktu tenaga biaya terjang kenapa hanya perasaan perasaan keakhir itu jalan-jalan dong ini pak kiri tolong deh ya gimana setelah itu aduh setelah itu ada kegiatan ini kegiatan ini aduh banyak hari sih kapan ketemu kita itu perasaan perasaan yang tidak mau komplomi maunya ditemukan saja kalau menurut pakar sih perlu di prohi perasaan itu durungan durungan seperti durar didatang maunya tercapai tapi dalam kontek data itu ada tiga sedis perasaan perasaan yang menyenangkan perasaan tidak menyenangkan dan perasaan diantara menyenangkan dan tidak menyenangkan itu saja tetapi perlu kita tahu bersama bahwa perasaan ini memiliki kekuatan yang luar biasa buktinya buktinya apa coba kalau misalnya naksir orang punya perasaan sama orang bisa disingat ya bisa bukti dimana mau tahu di kaki mau tahu di pantai mau tahu di kepala atau dimana kaki 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 mulai dari makanan yang muncul dari geramata itu muncul dari behaviornya perilakunya itu nampak yang sebenarnya dibawa dari mata itu aku gak senang kok ini tuh yang bener mulut gak senang tapi lain yang lain senang bahkan konon menurut cara mengulis-ulis puisi atau sastra itu perasaan itu bisa seperti air yang mengetas di kertas tidak harus langsung menghiram kertasnya jadi basah semua gitu sama perasaan dari mata tadi bisa turun ke hati di situ bukan hanya dari yang lain kalau dengar semua raja indera ini yang seringkali dan mengamati dia fear ini muncul ini perasaan ini pun perasaan demikian pun kurut dharma dilantik bagaimana muncul perasaan enak kita menjadarinya jadi perasaan dari muncul perasaan enak tidak enak muncul perasaan tidak enak di antara itu yang dikadari di antara itu demikian prosesnya itu dihasilkan dengan dharma bagaimana proses penyakiran perasaan itu merenungkan perasaan itu jadi kalau saudara perasaan yang berkejolah tekanan-tekanan yang sangat kuat apa itu simpat perasaan seperti itu kalau ada beban tekanan yang begitu kuat ini mau kuat itu perasaan dan ini tidak sentah-mertah dengan kita tekan nanti tidak tapi ketika terasa dari perasaan itu disitulah mampu apa namanya membantu kita untuk menyadari perasaan itu yang enak maupun tidak enak bahkan sampai perasaan yang sangat menekan menimbulkan stres menimbulkan cemas menimbulkan depresi ini perasaan yang bisa menimbulkan seperti itu kesadaran ini kualitas sadaran ini sangat tinggi ketika kita tertekan oleh teban-teban batin yang sangat kuat dan kita menyadari mengure sumber-sumber yang membuat saya tertekan di teban batin kita yang kita ure terang maka muncul pemahaman pemahaman terhadap persoalan yang sedang saya ganti mengapa? karena keperlipian kita dalam melihat dengan cermat mengamati merenuhkan dengan cermat apa yang terjadi ini prosesnya jadi latihan itu untuk bagaimana melatih kesadaran kita ini kita beri maka tepat maka kesadaran ini bisa berkembang terus bisa berkembang terus dari waktu ke waktu orang meningkat dengan berkembangan fisiknya tapi kualitas kesadarannya berkembang inilah yang meningkat dari waktu ke waktu dari sini akan membawa manfaat yang besar buat kita ketika menghadapi berbagai macam persoalan hidup jadi kalau anda bagi manusia ingin dibas dari masalah jangan hidup jangan hidup mati juga masalah tetapi bagaimana proses penyadaran berikan makanan kesadaran yang gantai sehingga menyadari apa yang terjadi sebagaimana apa yang terjadi ini yang berasal jika makanan yang keempat ini ini bisa diberikan yang bergisi kualitas sadarannya makanan yang kita sadari bergisi ini tidak muncul dari luar tapi dari galak dari galak anda melakukan sesuatu kalau anda sadari anda lakukan penuh sadaran beratnya kayak apapun yang anda kerjakan itu beriringkan mengapa muncul di pres seberat apapun anda hadapi dengan tepat tetapi kalau itu muncul dari luar dan memberikan tekan pada panting dan visi kita itu menimbulkan tekan pada panting mengapa kemudian kita terlalu over kadang kita itu tidak berada pada posisi yang sebenarnya tugas pokok dan fungsi saya itu sebagai apa misalnya saya mahasiswa tugas pokok dan fungsi saya apa ngerti ini kan saya cukup tidak usah menjadi dosennya masalah masalah tugas pokok saya ini mengendalikan keuangan untuk usaha ini disitu fungsinya dan tugasnya jangan jadi manager beban tugas saya mahasiswa saya sudah praktek di lapangan tugas prakteknya apa? aduh kan saya berhenti saya berhenti saya berhenti mau malam-malam lagi aduh saya kaku padahal malam itu apa ya seperti itu jadi asisten praktek ini berannya begitu ya kalau baru jadi asisten jaman lo nanti kalau jadi dokter jadi apa masalah kita masalah bisa beli lo itu nanti karena disitulah praktek melihat realita yang terjadi bagaimana prosesnya kalau lu keklo aduh ya selalu sekolah disitu siapa mama kalau keklo sendiri kenapa sepuluh karena saya mau apapun yang terjadi terjadilah apa yang saya lakukan saya lakukan dengan saya terima dan sadar bahwa ini adalah pilihan saya karena choice atau konsekuensi konsekuensinya saya siap adanya itu pekerjaan apa itu gak siap dihadapi karena kita waktu melamar tidak ada pelamar kemana yang ada pelamar pekerjaan itu ya kalau dapat pekerjaan itu jangan malu kalau gak dapat itu bagaimana itu jangan malu di dalam pekerjaan kok dan mesti dapat pekerjaan soalnya yang lain itu kan mengikuti itu rangkaian empat jenis makanan ini berkisi atau tidak berkisi bermanfaat atau tidak bermanfaat ketika kita makan itu sangat tergantung masing-masing individu sifatnya perspektif subjektif individu masing-masing ada makanan indera ini setiap hari ribur itu semua pol di Kuala Jakarta ini dikujui bulan pertama ribu pertama kedua ketiga keempat sudah ada pol mana-pul mana bulan kedua pertama dua keempat sederja juara perspektif dengan kaca dengan lain apa apa hanya ingin memberikan makanan kesan-kesan indera itu semuanya matikan jadi penelitian melaporkan para orang-orang di sini sekian apa sekian apa tapi itu sangat tergantung proses pemahaman kita maka ketika makanan itu kita pilih yang sesuai dengan kondisi kita sesuai dengan pos kita kecepulungan kita masing-masing disitu akan bermanfaat untuk meningkatkan makanan hidup hidup makanan hidup meningkat kita menikah pola makanan kita suka menikah dalam hati konsultif makanan padanya beropin yang kita lihat adalah dari sinis makanan dan untuk kesehatan kita semakin demikian pula dengan kesan-kesan indera yang terjadi mem apa namanya membiarkan untuk terus jadi lihat kita ini itu berapa termakanan yang hidup banyak tapi makanan-makanan ini sudah tercover dan memberikan kesan-kesan indera yang terjadi dengan cara demikian kita makan makanan baik fisik maupun badai ini mengerikan kekuatan bagi diri kita kelangsungan bagi jasmani dan patin sebagai manusia sampai pada batas kurpatu mengapa? karena kekuatan dari makanan yang kita konsumsikan ini juga bisa memberikan kekuatan kepada keberlangsungan jasmani kita kalau kita misalnya mandinya setahun sekali ini kan bertahan yang kulit kan berbeda dengan setiap hari mandinya sehari sekali tanpa pakai sabun dan yang lain-lain sama mandi sehari pakai sabun ini kualitas berbeda ini yang disebut upaya mandi upaya makan fisik dan yang lain-lain ini adalah memberikan makanan upaya baik yang disebut dengan usaha dalam hukum karma itu akan berpengaruh upaya yang baik terhadap fisik ini bisa mempertahankan fisik ini langsung bertahan lama jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk bertahankan jasmani ini ini adalah usaha maka kekuatan yang baik yang kita lakukan ini akan membantu usaha membuat lempek masalah yang pernah kita membuat untuk bisa mempertahankan jasmani bertahan ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dan kehidupan kita bisa bertahan dan kita tetap memberikan makanan yang cukup pada jasmani dan berat kita untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia apa yang ingat oleh buddha ini disampaikan di dalam takjimah sinarikai memang merupakan kota-kota menengah oleh buddha yang dihasilkan kepada para siswanya juga mereka yang menengah darmah ini seseorang meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengkonsumsikan makanan sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi masing-masing dan dari sini akan menikulkan penyadaran kita dan keberlangsungan kehidupan kita dari waktu ke waktu dari kehidupan ke kehidupan akan meningkat kualitasnya itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini namun sebelum kami akhiri apabila ada hal-hal yang ingin disyarikan atau dipertahankan kami beri kesempatan pada selanjutnya ya silahkan ya bagi teman-teman sedarma yang ingin bertanya baik itu yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini apa yang kami sampaikan ini adalah bagaimana kita upaya untuk terus menjaga baik kestabilan visi kita kestabilan badan kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang terjadi secara dirimu kehidupan kita sebagai manusia sehingga kita tetap konsisten apa yang kita persenakan dan kita ingatkan untuk membangkan keberasikan dari waktu ke waktu sehingga kualitas kehidupan manusia itu dari waktu kita persenakan mengapa karena kita dilahirkan sebagai manusia itu tidak mudah tidak mudah untuk itu kesulitan apapun tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini itu pun tidak mudah dan tidak setiap orang sama tantangan persoalan yang kita hadapi sebagai manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita jadi jangan anda agak bahwa tantangan termasuk memberikan makanan pada hidup ini itu bukan berarti itu lambatan untuk menjaga kita tapi justru memberikan keluar untuk maju bukan untuk undur karena dunia ini terus mengalami perubahan berjalan dengan hukum anjar demikian semoga kekuatan kebenaran ini memberikan durungan kepada kita semua untuk konsisten kita mantap dalam kehidupan kita sebagai manusia dan mantap dalam masyarakat karma dalam menghayati dari waktu ke waktu semoga kekuatan negara dunia kita semua semoga semua makhluk berhargian sabi santa kwatu shogi tata terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan